kemudian ada pertanyaan dari Sutama Watara, selamat malam Sismetana Budaya, tadi disebut roh bisa jalan-jalan meninggalkan badan, sedangkan dalam agama Buddha tidak ada roh atau aku Anata, mohon penjelasannya, terima kasih kalau untuk roh itu lebih penyebutan bagi agama lain, karena kalau kita kan kekesadaran ya jadi kesadaran yang berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain jadi ketika kita lagi dalam manusia, kesadarannya kan masuk ke dalam rahim seorang ibu, jadi ada bentuk fisiknya juga terbentuk secara alami dari proses kelahiran terus kalau yang terakhir di alam peta, di alam dewa, brahma, dan lain sebagainya itu kan menyesuaikan bentuknya lagi jadi kalau yang disebut Anata, tanpa aku itu ketika kita menyadari ketika kita dalam fisik manusia ini kita sudah menyadari anicca, duka dan lama-lama kita akan menyadari hidup ini diri ini ini bukanlah aku gitu dan itu akan butuh penyadarannya ketika kita mulai nanti udah mulai tidak melekat lagi dengan kehidupan dunia yang seperti ini itu oke kemudian pertanyaan selanjutnya dari May Jordan selamat malam Cimeta dari yang saya pernah baca dan dengar bahwa ada banyak paket 31 alam kehidupan di alam semesta ini apakah kita bisa terlahir di alam semesta lain seperti di bumi lainnya terima kasih itu saya harus ehipasiko dulu karena saya belum iya realisasi sampai ke sana oke baik pertanyaan berikutnya dari titik Meliwati nama budaya Cimeta bagaimana cara kita memutuskan hutang karma dengan seseorang supaya tidak ketemu lagi di kehidupan berikutnya jika kita sudah bersikap netral tapi orang itu masih tetap membenci ya kalau untuk memutuskan karma dengan musuh seperti itu ya pertamanya kan kita menghindari pertemuan-pertemuan dengan orang tersebut kalau terpaksa ada pertemuan dan komunikasi ya komunikasi secukupnya setelah itu ya dari kitanya terus kondisiin yang baik-baik aja terus berusaha untuk tidak mengingat-ingat hubungan kita dengan dia misalkan pernah ada kejadian ribut pernah ada kejadian tengkar masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu dipertengkarkan yaudah itu mulai diletgo di pikiran kalau kita tidak bisa letgo ya kita akan terus jadinya terikat dengan orang tersebut jadi kesel terus nanti keingat jadi sakit hati lagi oke berlanjut masalah tadi sarang walet dikakabar kalau sarang walet biasanya ambil sarang burung yang akan mengeramit telurnya terus menerus sampai induk burung tersebut mengeluarkan darah saat membuat sarangnya itu dan sarang burung walet yang mengandung darah itu konon yang akan lebih mahal nilai jualnya apakah ini dapat mengakibatkan karma yang sangat buruk bagi pemilik sarang walet itu ini kuncinya di niat juga sih karena kalau niatnya sebenarnya tidak ingin menyakiti sampai berlebihan ya karmanya tidak terlalu besar kalau memang niatnya untuk keuntungan pribadi untuk mendapat keuntungan yang sangat besar itu tetap karmanya juga dapat yang lumayan juga oke kemudian pertanyaan selanjutnya dari Suryani malam cimeta saya mau tanya kenapa di kehidupan ini kita sekarang sudah berbuat kebaikan tapi kenapa disakiti atau dijahati orang gak usah dipikirin kenapa sih jahatin saya kenapa sih begini yaudahlah kita anggap kita lagi karma buruknya berbuah jadi kita bayar karma karena kalau kita ingatnya kenapa dia begitu kita gak akan pernah selesai kita menimbulkan kebencian terus di pikiran dipupuk sedikit demi sedikit lama-lama kan jadi besar kebencian itu kemudian pertanyaan selanjutnya dari silafung handokom alam sis saya izin bertanya benar tidak ya di dunia itu satu tahun tapi di alam dewa atau peta itu satu hari karena katanya sembahyang dalam satu tahun ada tiga kali makan pagi siang dan sore kalau alam peta itu tiada batasan alam peta asura itu gak ada batasan kalau misalkan karma buruk yang dia miliki itu terkondisi dalam petanya lama dan tidak ada yang melakukan pelimpaan jasa atau dia terlahir di peta yang tidak bisa menerima pelimpaan jasa itu akan sangat lama tidak ada batasan waktu dan usia di sana oke kemudian pertanyaan selanjutnya dari Hedi Sin izin tanya Cimeta kenapa kesadaran kita bisa keluar dari tubuh apakah kesadaran kita selama ini terkurung dalam tubuh fisik kita sebenarnya untuk masalah kesadaran kesadaran seperti ini ini bisa dikupas tuntas di dalam abidama karena di abidama itu akan dijelaskan dengan terperinci kenapa yang orang sebut rohnya bisa meninggalkan tubuhnya sebenarnya itu bukan roh dan sebenarnya juga itu permainan dari pikiran itu bisa dijelaskan di abidama oke kemudian pertanyaan selanjutnya dari Datok Kikin apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya sehingga ada saudara-saudara kita yang menyukai sesama jenis kalau seperti itu ada beberapa sebab ada yang karena memang dia berjanji untuk bersama di kehidupan ini atau di kehidupan selanjutnya tapi tidak memperjelas jenis kelamin antara dia dan pasangan ada juga karena penyimpangan seks itu karena orang yang sering melakukan penyimpangan-penyimpangan bisa terjadi juga seperti ini oke kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bidiana Sasta Namubdayi Cimeta apakah keadaan meninggal terakhir seseorang itu karena karmanya seperti kecelakaan sakit keras ataupun dibunuh tentu itu ada faktor karma juga yang berperan jadi ketika terjadi sesuatu dengan diri kita kecelakaan dibunuh atau kena penyakit yang berat itu ada kondisi karmanya oke kemudian dari silafung handoko malam cimeta apakah di alam peta ada penyiksaan penyiksaan seperti yang diceritakan orang-orang misalnya suka mencuri di alam peta ada penyiksaan tangannya dipotong berkali-kali apakah seperti itu tidak oke kemudian sepertinya pertanyaannya sudah selesai oh ada satu pertanyaan lagi nih penutup sukihotu bagaimana cara untuk menghubungi ibu meta mungkin melalui email facebook atau whatsapp untuk pertanyaan yang lebih pribadi mungkin nanti dari cionier bisa kasih nomornya nanti oke jadi untuk pertanyaan yang bersifatnya pribadi tidak kami pertanyakan nanti jika ingin berkonsultasi dengan sis meta nanti nomor teleponnya akan saya sampaikan di kolom chat untuk everyone kemudian ada pertanyaan penutup terakhir ya ci ci meta mau tanya kalau makhluk yang menyiksa di neraka atau penjaga neraka itu apakah ada dalam agama buddha dan apa yang mengkondisikan mereka terlahir di alam itu itu kalau untuk penjelasan detail di alam neraka itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah mencapai kesucian oke terima kasih Terima kasih.